Kita oleh keinformasi yang pertama, pemirsa melegalitaskan penghutan kepada bakal calon Kepala Desa Sekopoten Karawang, BPMPD Sekopoten Karawang, dan juga Komisi ADPRD Karawang mendapatkan kritikan dari Sekjen FK BPD Sekopoten Karawang. Melegalitaskan penghutan kepada bakal calon Kepala Desa, BPMPD Sekopoten Karawang, dan Komisi ADPRD Sekopoten Karawang mendapat kritikan beragam dari berbagai unsur kalangan masyarakat di Sekopoten Karawang. Dede Nurdiansah, Sekjen FK BPD menegaskan melegalkan penghutan Pilkades adalah kejahatan sistemik dan terstruktur, di dalamnya jelas melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Saya kaget, saya kaget ketika ada informasi adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam hal monitoring pelaksanaan Pilkades di 177 desa di Kabupaten Karawang. Apapun kesepakatan itu dilakukan atau dibuatkan, tapi itu tidak bisa menghalangi pada proses penegakan hukum. Karena sudah sangat jelas dan gamlang tidak perlu dibuat multitarsir lagi, norma baik yang ada dalam undang-undang 6 2014 sampai dengan turunannya PP43, kemudian di daerah juga kita memiliki perda. Secara tegas telah mengatakan bahwa anggaran untuk pembiayaan Pilkades itu sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kabupaten. Logika hukumnya begini, ketika norma itu yang sudah menjadi penegasan, bisa memungkinkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam hal pembiayaan Pilkades tetapi dengan catatan harus masuk duduk dalam APBD. Sementara APBD sudah disahkan dan sekarang sudah dievaluasi dan evaluasi dari gubernur sudah turun ke perawan. Deden menambahkan dalam hal ini harusnya aktivis anti korupsi turun tangan karena penghutan Pilkades tersebut bersifat transparan dan jelas dilegalkan dan disetujui oleh pihak terkait, khususnya BPMPD dan Komisi ADPRD Karawang. Jadi saya pikir justru para aktivis, para penggiat anti korupsi di Karawang ini juga harus menyeroti dan fokus. Tidak bisa sebuah perbuatan melawan hukum itu bisa dibatalkan oleh adanya kesepakatan. Karena kesepakatan apapun bentuknya itu tidak meningkat secara hukum. Apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 dimana status dan kedudukan kesepakatan, status dan kedudukan hukum dari kesepakatan bukan dari hirarki peraturan perundang-undangan. Apakah kejaksaan sudah bersepakat? Apakah kepolisian sudah bersepakat untuk melegalkan penghutan-penghutan kepada para balon kandes? Itu sama sekali tidak bisa menghalangi proses penegakan hukum dan ada kewajiban hukum bagi setiap warga negara KUHAP sudah mengatur di pasal 75. Barang siapa melihat, mendengar ada sebuah perbuatan tindak pidana maka ada kewajiban hukum untuk melepotannya. Justru saya menantang kepada teman-teman yang hari ini dan dari hari yang disebutnya melakukan koreksi atas penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah hari ini dengan adanya penghutan-penghutan yang secara terang-benerang dilakukan oleh panitia maka penggiat anti korupsi ini juga harus turun ke lapangan. Dan kewajiban bagi mereka bagi kita semua untuk melaporkan itu.